Sejak awal mula, sabda itu Allah, dan ia berkenan dilahirkan sebagai penebus dunia. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu, mari para saudara mengawali upacara yang penuh rahmat ini. Terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Alah Bapak kami, di mana ada cinta kasih, di situ pula Engkau berada. Kami bersyukur kepadamu bahwasannya kami telah kau perkenankan mengetahui bahwa Engkau lah sumber segala kebaikan berkat Yesus utramu yang datang membawa kedamaian. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa alas panjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab penih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah mereka bersorak-sorai dihadapan Tuhan, biarlah mereka bersorak-sorai dihadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, 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 Haleluya. Dahulukalah dengan berbagai cara Allah berbicara kepada lelur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Tuhan bersamamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, Lihatlah anak domba Allah. Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menulai ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, dimanakah engkau tinggal? Yesus berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul empat. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kevas. Demikianlah Injil Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4.3 ayat 10. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memahami, mengerti, mengimani, inkarnasi Yesus sebagai Kristus Putra Allah. Sungguh sebuah perjalanan yang panjang. dan dalam perjalanan yang panjang dari zaman ke zaman itu ada kebenaran-kebenaran yang diwartakan Tentang Yesus Mesias Kristus. Namun juga ada penyesatan-penyesatan yang tumbuh bersama seiring dengan pewartaan kebenaran itu. Dan itulah nanti kita diingatkan oleh penulis surat Yohanes. Dari buahnya kita akan mengerti bahwa yang dihidupi, yang diajarkan adalah dari Allah atau dari Iblis. Kalau dari Allah berarti adalah anak-anak Allah sedangkan yang satunya anak-anak Iblis. Dan hari ini tandanya adalah setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Maka ini menjadi indikator anak Allah dan anak Iblis. Yakni, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Maka saudara-saudari yang dikasih Tuhan dalam sukacita akan hadirnya Emmanuel Allah yang mencintai kita. Kita tidak hanya mensyukuri rahmat penebusan ini namun kita juga memohon rahmat hidup benar agar kita senantiasa menjadi anak-anak Allah dan dijauhkan untuk terseret menjadi anak-anak Iblis yang tidak berbuat benar dalam hidupnya dan tidak mengasihi sesamanya. Dengan pertolongan roh kudus, dengan kuasa Yesus, Putra Maria, kita dimampukan untuk setia menjadi anak-anak Allah. Berkat Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan menguatkan kita bersama. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak kami, andai kata Yesus tidak datang, tak dapat kami menyebut namamu. Kami mohon resapkanlah rohmu ke dalam hati kami dan lahirkanlah kembali dalam karya cinta kasih kepada sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Dengan demikian, Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.